Kita beralih ke Samosir. Pemirsa Pasca Kapolres Samosir Yogi Hardiman mengungkap kasus penggelapan pembayaran uang pajak kendaraan bermotor milik ratusan warga di Kabupaten Samosir yang dilakukan Almarhum Brib KAS bersama komplotannya di kantor Samsat Panggururan. Korban penggelapan pajak berpotensi bertambah. Korban kasus penggelapan pembayaran uang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Almarhum Brib KAS bersama komplotannya di kantor Samsat Panggururan milik Pempros Sumut di Kabupaten Samosir setelah berhasil diungkap Kapolres Samosir Yogi Hardiman sudah berjumlah menjadi 228 orang korban yang masih melapor kepada kantor Samsat Panggururan. Jumlah ini diketahui setelah Samsat Panggururan membuka poskolaporan penerimaan pengaduan bagi korban. Sejak dibuka mulai tanggal 13 Februari hingga tanggal 27 Maret yang akan berakhir pada tanggal 8 April 2023. Kerugian yang dialami sementara sudah mencapai 830 juta rupiah. Selain 228 orang korban yang sudah melapor, menurut pihak Samsat Panggururan, korban pelapor berpotensi akan bertambah lagi. Terkait kasus penggelapan pembayaran uang pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Almarhum Brib KAS bersama komplotannya di kantor Samsat Panggururan secara regulasi, pihak Samsat hanya dapat meringankan kepada seluruh korban berupa potongan denda pajak sebesar 50 hingga 85 persen. Akuratnya kita belum bisa menyampaikannya karena kita sampai saat ini masih membuka poskop pengaduan sampai tanggal 8 April. Namun sampai tanggal 27 Maret 2023 masyarakat sudah ada buat pengaduan ke kita sebanyak 228 orang dengan taksasi kerugian 837 juta. Jadi sampai saat ini kita tetap berupaya untuk melakukan pendekatan ke masyarakat agar mereka memperhatikan SDNK-nya apakah pajak kendaraannya itu menjadi korban atau tidak. Angka itu memang kalau sepihak, sepintas kita lihat, ya kan, memang ada, ya kan. Namun hari demi hari tetap bertambah, korban itu tetap bertambah. Berarti dimungkinkan akan bertambah, Pak, jumlah angka yang disebutkan saat kompensi kersihani 2,5 miliar lebih. Bisa, iya, bisa, tidak. Secara regulasi, bahwa kita dapat membantu mereka hanya dengan memberikan keringanan, keringanan denda pajak sebesar 50% sampai 85%. Dengan terungkapnya kasus ini, Kepala Seksi Layanan 2 UPTD Panggururan menghimbau masyarakat untuk mendatangi kantor samsat Panggururan untuk memastikan surat-surat kendaraan bermotor miliknya. Dari Samosir, Junjungan Marpaung, ANews melaporkan.